Welcome to Vastu Channel Bismillahirrahmanirrahim Saya akan berbagi bagaimana cara membuat ukuran video Wide dan Height Untuk Youtube Dari kamera smartphone Yang akan kita edit dengan menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2017 Yang pertama kali Yang namanya video Biasanya ada suatu overlay Dengan menggunakan gambar Maka kita membuat suatu ukuran gambar terlebih dahulu Dengan rasio Kita crop Sesuai dengan yang disarankan oleh Google adalah 16 berbanding 9 Seperti ini Kemudian kita crop Baru kita ukuran Sesuai Ini tidak usah tinggi-tinggi Cukup 192 Ini kita hubungkan dulu Antara Wide dan Height 1920 Nah itu ukuran otomatis tingginya untuk ukuran Youtube Untuk hasil yang bagus adalah 1080 Kita klik ok Kita klik ok Baru kita save as Presetnya jpeg high Kita save Cover Remise Remise Tg jati barang Ini bagus tempatnya Lokasinya ada di Kota Berubes Karah Selatan Baru kita buka untuk Adobe Premiere Adobe Premiere Pro CC Ini kita tutup aja Sudah cukup Kita fokus ke Adobe Premiere Pro CC Ini tampilan awal Kita yang pertama akan membuat suatu skin Sequence Sequence itu adalah ukuran Tinggi dan lebar Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk Youtube Ukurannya adalah 16 berbanding 9 Ini ada yang suka dengan 1280 x 720 Tapi saya akan mengambil Suatu Contoh ini pada yang resolusi terbagus Yaitu Di 1920 Oke kita kasih latihan Untuk yang lainnya Sesuaikan aja Diarin Klik OK Ini tampilan pertama Semuanya masih kosong Ini untuk display Dari clip yang ada di Timeline Terus kemudian ada program Non-sequence Ini nanti akan menampilkan Preview Dari video yang akan Dihasilkan Sedangkan disini adalah Untuk Tempatnya media Ini bisa Ambil import Mulai dari sini Klik kanan Terus kemudian ambil import File New Screen Bisa juga dengan Ctrl N New Screen Seperti ini Ini yang pertama Presetnya kita Abaikan aja Kita klik setting Nah Jika sebelumnya ada pada Senema dan seterusnya Anda ambil Untuk yang custom Kemudian Time base nya Ini ambil yang 30 saja Untuk hasil yang bagus Untuk frame nya Pastikan di 1920 Kali 1080 Kemudian untuk display format nya Ambil 30 frame per second Audio Seperti ini aja Untuk Preview Untuk youtube Saya sarankan Menggunakan AVI atau MPEG Contohnya Contohnya sini Saya akan menggunakan Untuk MPEG Wait nya sudah Otomatis Kemudian ini kita Centrang semua Baru kita Save preset Save preset Gunanya untuk Agar Kalau kita Membuat baru Itu nanti akan muncul Sebagai contoh Kayak gini HD HD 1920 30 FPS Ini kasih keterangan Boleh Tidak boleh Ini juga description nya Ini 1920 Kita lengkapin aja Kali 1080 Frame nya 30 per second Kita klik ok Ok Sini ada Available preset Yang tersedia Di antaranya adalah Ari dan seterusnya Ini yang kita Barusan kita buat 1920 30 FPS Nah untuk membuatnya Kita klik Double Double 2 kali Ini otomatis Untuk sequence kita Itu sudah di Angka 1920 Kali 1080 Pas untuk Youtube Nah baru disini Nanti Kita akan Mengimport Caranya Seperti tadi ya Ctrl I Atau File Import Saya ambil Cover tadi Kemudian Saya ambil Untuk Videonya Sebagai Misalnya Saya akan Ambil Tiga Media Klik Open Kita lihat Cover Kita Geser ke sini Drag Ini sudah Otomatis Ukurannya Sudah Tidak perlu Resize Lagi Yang Video Sama Kita Masukkan Kita lihat Untuk Videonya Ukurannya Apakah Sudah Sama Ukuran Kita klik Pada Warna Biru Ini pada Remisi 1 Ini Kondisinya Masih Tidak Sesuai Dengan Ukuran Resolusi 1920 Maka Caranya Ini kita Klik Kanan Yang Paling Bawah Ini Set To Frame Size Dia Otomatis Akan Menyesuaikan Kita Undo Perhatikan Di sini Ada Orang Terpotong Sepelah Posisinya Saya Ulangi Klik Kanan Set To Frame Size Kalau Scale Berarti Nanti Kita Bisa Mendrag Bedanya Set Frame Size Sama Scale Ini Di Double Klik Baru Nanti Diturunkan Seperti Ini Bisa Dipahami Saya Ando Saya Akan Ambil Untuk Yang Set Frame Saja Kita Lihat Untuk Timeline Nah Berhasil Bisa 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 Terima kasih.